Berisik, bercanda isinya musik, pake Zetia Halo Paranoise Halo, 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 halo Dan juga semua penonton yang sekarang sedang menonton lewat stream detik.com Nah, kita hari ini ditayangin di detik.com juga Betul, live stream Live stream Di acara Parade Podcast Indo Iya, jadi makanya kita kenalin diri dulu kali kan Boleh, boleh, boleh Saya Abe Saya Idang Gue Awe ya Gue Renika Jamil Dan kita dari Berisik Bercanda Isinya musik Pake Zetia Bener kalau ditayangin Kita harus bener karena live stream Karena Malu ntar Iya, gak sama karena baru kenalan Iya, nanti kan kalau udah makin kenal makin tahu Iya betul Bahwa opening kita tidak mungkin di awal-awal Kadang lupa opening Kalau sekarang kita sesuai Sesuai lah Live stream Di 17 di adi gak Untuk memperingati Hari ulang tahun Indonesia Hari kemerdekaan Hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia Enggak, maksud gue bukan membenerin lo Gue mau nambahin Iya, iya gue tambahin Oh, lo nambahin lagi Iya Yaudah Anniversary ulang tahun kemerdekaan Indonesia Itu dia Yang keberapa kan Yang ke 76 Wih, itu kalau anak tuh baru SMP Nggak, udah tua Anaknya udah tua banget Kalau udah 76 tuh udah Udah Ya Allah weh Udah rempung pasti itu Nggak mungkin Segede anak SD Aneh banget Jadi maksud lo kaya-kaya gak boleh belajar lagi Boleh Boleh Cuma pasti kan udah rempung Udah Ya ampun Udah ada yang Kalau Zaman nenek gue aja Udah sedikit pikun Nenek lu udah pikun Nenek gue pikun Enak bisa lo bohongin Nggak Konsepnya bukan pikun Suka lupa Kadang-kadang membawa apa Terus Tadi mau bawa apa ya Gitu Sudah balik lagi Jadi kadang-kadang Kalau lagi jalan terus kayak Kok bawa double stick Ngapain ya gitu Kayak Kok Gue Kok Gue Panggilnya gue gak dia Nenek lu panggil dirinya gue gak Enggak ya Kok Aing Enggak Kenapa Aing Orang Sunda Tapi gak pake Aing Oh gak pake Anjir Kenapa gue bawa double stick gitu ya Aneh banget Tiba-tiba bawa double stick Ternyata di belakangnya ada perguruan Wing Chun Jadi emang Ini nenek lu tuh Ini yang Apa Ibu-ibu Kungfu hasil itu loh Tau Yang Di Di apa Di konde Yang jaga kos Ibu kos Yang jurusnya teriak Tapi kita kenal dulu lah Ini berisik itu apa sih sebenernya Jadi berisik ini adalah sebuah podcast Oke Lo yang disuruh ngena Betul-betul Gue salah Gue salah Gue memulai dengan Ini adalah sebuah podcast Lo terus sih Oke Gitu kan Jadi berisik ini apa sih Kang Dika Ini adalah sebuah podcast Iya Dan sebuah podcast yang direkam Jadi berisik ini adalah podcast yang ngomongin musik Bener Tapi Kebanyakan bercandanya Karena Karena kita Apa Gue sengaja sih Nabrak-nabrakin itu aja doang Karena kita emang gak ngerti-ngerti banget soal musik sebenernya ya Iya Tapi kita berdua suka musik Yang paling mendasar dari si podcast ini adalah Kita dua-duanya suka musik Terus Tapi kita pengen ngomongin musik Kita tidak tahu terlalu banyak Dan kita pengen mencari tahu Betul Jadi kita tuh sebenernya disini kayak belajar Bener Belajar tapi dibayar Nah itu dia Berarti kita BBB Belajar tapi dibayar BTD Itu dia Maksudnya itu dia tadi BTD Belajar tapi dibayar Dia yang didetik langsung Wah apa sih Klas 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 Gak apa-apa Podcast Dan ini spesial hari kemerdekaan Indonesia Kalau ngomongin hari kemerdekaan Lu udah makan apa nih hari ini Itu lembaran Itu idul adha Idul fitri Emang ada tuh Emang hari kemerdekaan gak boleh makan Kerupuk Saya makan kerupuk sudah Nah itu mungkin yang salah satu yang paling ingat adalah Lomba-lomba Lomba-lomba Iya-iya-iya Apa sih lomba-lomba Depannya ada mister Mister lomba-lomba Lomba Mister lomba-lomba Itu lagu itu Itu iklan ya Mister bomba This is very fantastic Mister lomba-lomba Mister lomba-lomba itu Lagu yang menyemarakan lagu lomba Bukan-bukan Bukan Jadi apa aja lomba yang lu ingat Kang Dika Gue sih selalu ingat balap kerupuk Eh Makan kerupuk Balap makan kerupuk Eh Kok balap makan kerupuk sih? Iya cepet-cepetan makan kerupuk Oh maksudnya itu Iya Makanya itu kan lombanya gitu kan Balap itu kan identik dengan kecepatan maju gitu loh Oh Oh ya gue kan memang sambil naik motor kan Jadi ada naik motor Lu gak tau gak kelede itu Gitu Gitu Gue sudah ngejar kerupuk Kayaknya kedelai Eh Kedelai dong Kedelai mah Ini Biji-bijian Ada tolol Podcast tolol Aduh Itu Makan kerupuk Iya ya ya Terus Mindahin ke lereng Mindahin ke lereng Ke abangnya Jadi dari rumah Dipindahin ke abangnya Bang tolong bang jualin ya bang gitu Lomba-lomba ke lereng Itu namanya Membantu Itu namanya Membantu abang-abang Membantu Orang-orang susah Membantu orang-orang susah Membantu orang-orang susah Membantu orang-orang susah Sendok-sendok Masukin botol ke dalam pantai Iya kan Iya bukan Enggak Di tempat gue iya Tempat lu aneh kalau gitu Tempat gue emang ekstrim-ekstrim Emang aneh Enggak Enggak Nabok abang kerupuk Padahal gue gitu Nabok abang kerupuk Masukin orang tua dalam karung Aneh Daerahnya Lombanya masih aneh-aneh Daerah amoral Aneh Gitu Makan kerupuk Masukin Dalam karung Pulpen Masukin pensil Atau Atau Kadang-kadang paku Iya paku Atau Paku bumi kan Jadi gede banget Botolnya lembeng Segede gini Paku buminya Segede gini Kayak buat jalan layang Susah ya Itu disponsornya Wika Acara ini disponsornya Wika Gede banget Mau bikin jalan layang Dan lu banyak ya Apanya banyak lah Ada yang ini Ditutup matanya Terus dijodotin Mampus Kan gak bisa liat Coba gua Dicek Aduh maaf ya Nih maaf untuk yang lagi Ntar live stream Di detik Yang anda liat adalah Dua orang blonde Lagi ngomong Yang ini loh Yang mukul balon Balon isinya air Air keras Sesakannya Lagi nih Kata paditanya Lagian dipukul Orang cuma disuruh dicari Bener ya Nih sepeda hias Iya bener Dulu tuh sepeda gua dihias Pake kertas krep Kertas krep Enggak dihias sepeda lagi Jadi sepeda gua dihias sepeda Jadi gede Oh jadi gunung sepeda ya Enggak ya pake kertas krep Warna-warni Terus ada bendera Merah putihnya Terus Pake ini Botol minuman Air mineral Oh Biar warna-warni Enggak biar bunyi Kayak motor Kayak motor Nah lu itu Sepeda hias itu Lu tipe yang Modipnya biasa aja Atau yang ekstrim Kan ada yang ekstrim yang Oh jadi kete Iya 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 Gua yang gak yang biasa aja Yang biasa aja Gua juga sih Tapi gua gak pake kertas krep Pake Gua bawa ke salon Tarang didandanin Dikasih alis Di belakon Baru ini Medakin ban Baru kali ini Saya disuruh ngelentikin Stang Stang gitu Stangnya ke atas Stangnya ke atas Ii baru kali ini Saya calon Disuruh ngelentikin Stang Stangnya lentik Baru ini Lentikin Stang Suara bunyi Kayak gym Salonnya jadi Kayak gym Langsung jadi cowok Aduh Tapi kalo gue yang Gue inget Itu Kalo lomba-lomba Lomba tuh Yang seru Menurut gue Pelan-pelanan sepeda Oh Gak jatuh-jatuh Kakinya gak boleh ke ini Itu adalah Lomba yang paling Tidak masalah Menurut saya Konsep naik sepeda Kan cepet-cepetan Tapi sepeda tuh Masih bisa diginiin Kandika Apa ya Dikit-dikit Lu disimbangkan Jaman gue ngantor Itu ada juga lomba itu Tapi motor Motor slow Motor gue yang dipake Motor geren Motor geren Udah jelek Motor away aja Terturunin Anjing Gak pertanyaan gue Apa emang Lulusan dari situ Lu akan jadi apa Joki tong setan Apa tujuannya Pelan-pelanan Peda Pelan-pelanan motor Gitu kan Udah aneh Iya Seru-seruan aja Seru-seruan aja Ada yang kayak gitu Dia tuh memang Sepedanya Pake Bukan yang pake Guesan maju ke depan Tau gak loh Yang bisa di kebelakang Kayak fiksi Maksudnya gimana sih Ininya Gak pake Guesan ya Gak goesannya tuh Sistem perputaran Rodanya Abis namanya Kalau ini Iya goes Iya rantai Jadi dia tuh kan Kalau biasanya kita naik tepeda Kita kan goes Depan Kedepan Kalau di Balikin ke belakang Cuman Gitu doang kan bunyi kan Apa Iya kan Gak kegoes Rantainya tuh gak kegoes Apa putirnya Gak bukan Gitu kan Iya Double trap Jadi gak mundur Iya Kalau ini fiksi Kalau ini kayak gitu Jadi mundur Iya di kesanain maju Kesiniin mundur Itu gampang Kalau pake hitam Makanya jadi dia bisa kayak Matung gitu Kok dia bisa matung ya gitu Sedangkan kita ribet kayak Si udah digosai sekali Terus digosai ke belakang Kan muter-muter Biar lama Karena kalau di rem Dia kan jatuh Dia kayak Kok dia bisa berhenti ya gitu Ternyata Ih caranya Jadi juaranya Pake fix gear Dia bisa berhenti Gimana Iya Di rem terus Gitu kayak nan Tapi Tapi selain Lomba-lomba Yang itu kan Lomba-lombanya Jenaka ya Kadang-kadang suka ada Lomba-lomba seriusnya juga Di RT gue dulu Pernah ada lomba nyanyi Oh ada kalau itu ya Lomba nyanyi ya Ada pernah Yang ikut siapa kalau lo Bapak Bokap lo RT Emang antara bapak-bapak Bebas Kan ada ininya Ada kelasnya Ini kelas anak-anak nih gitu Anak-anak tuh dari TK sampai SD Ada yang kelas berjanggut Mulai SMP sampai SMA Ada janggut uban Nanti disitu Terakhir janggut uban katanya Ini kelas gingsul Ada gingsul Kalau gue ada tompel Tapi ikut cuman dua Lomba nyanyi ya Mantar orang tompel Aduh Jadi cuman dua Karena yang tompelan cuman dua Tapi kalau lomba nyanyi Biasanya suka ada Syaratnya Lu harus menyenyikan Lagu nasional dulu Satu lagu bebas Satu lagu bebas Iya selalu gitu Untuk jadi penilaian ya Betul Lagu nasional Lagu daerah Lagu daerah Sistinya lagu bebas Betul Lagu nasional tuh enak-enak Enak-enak Apalagi kalau misalnya Lu dengerinnya Versi yang sudah di Recycle Sudah di remake Di Modernisasi sisa Ya Di Modern Darling Sudah di modernisasi Sudah di modernisasi tuh Iya Biasanya lebih Berasa Kalau gue ya Lebih berasa Ya pastinya kalau Nasionalisnya pasti lebih berasa Betul Cuma juga Aransemennya jadi lebih Fresh Ini gue nih ya Gitu Jadi fresh denger ya Baru gitu ya Tapi emang ada Kak Nika Eh banyak lagi Oh iya Apanya sih Ini disini nih Jadi bisa dilihat ya Nanti kita bakal Abur lihat Jadi silahkan di download aja Teman-teman Di Noise.id Ada Ada PDF-nya Kita bagiin secara PDF lagi Abis gitu Jadi kita memang akan membahas Soal lagu nasional yang di Recycle Nah Di Recycle Dibikin ulang Dikover ulang Dinyanyikan ulang Ulang Wow Wow Gue responnya gitu aja Jadi ada ternyata Dua berapa lagu nasional Yang Akhirnya dinyanyikan lagi Sama penyanyi Jam Sekarang Ya Benar Atau band juga Nah ini kita akan bahas Satu persatu Yang pertama kita mulai Dengan lagu Tanah Airku Tanah Airku Bukan itu Done Ya kan Tanah Air Oke yang itu ternyata Yang itu Yang mana Yang mana Produsernya juga Tanah Airku Isyana Saraswati Yang nyanyinya adalah Isyana Saraswati Kita dengerin dulu Ini yang mana Jadi kita suka tau lagunya Tapi gak tau judulnya Bener Kayak 17 Aku terus Judulnya apa Hari kemerdekaan Nah Tapi orang bilang Lagu 17 Agustus Padahal bukan Nah ini juga Daripada kita nanti Salah informasi Mendingan kita dengerin aja Ini dia Tanah Airku Isyana Saraswati Tanahku yang Kucintai Yang kau Kuhargai Padahal ini Padahal ini bunyi biola Tapi ada 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 di belakang Sedikit Ih bagus banget ya Di Bukit tinggi Merado Dalam Malayu Kalau lagi di dalam laut Betul Untuk orang-orang Bisa yang lagi Merantau Iya lagi jauh Keluar negeri Misalnya Banyak banget Kita tuh Pernah gak sih ya Kita waktu itu pernah Bahas lagu ini Kalau gak salah Iya kan lagu daerah Terus kita Ngomongin tentang lagu ini Emang lagu daerah ini Pokoknya Pokoknya Topiknya itu deh Iya kan ya Topiknya lagu daerah Terus kita bahas lagu ini Terus ada yang Dengerin si Noiz Dengerin Brizik Di luar negeri Terus dia bilang Gue kangen banget nih Sama Indonesia Udah berapa lama Gak pulang ke Indonesia Dan gue kangen sama Tanah Airku gitu Itu dia Tapi ya Maksud gue Ya jangan Bahagia banget Bisa muncul di detik Senang banget Detik Senang banget tuh Taman gue Tampil di detik Detik.com Saking senangnya tuh Sampai Bahagia Iya bener Tapi itu Karena Gue sih Kalau ditanya lagu Nasional favorit gue Ini salah satunya Ini Oh ini Ini Emang sedih banget Maksudnya Apa ya Mengharukan gitu Lagunya Iya Walaupun Banyak Negeriku Jalani Yang Masyur Mai Dikata Orang Tetapi Kampung Dan Rumahku Disanalah Ku Merasa Senang Tanah Ku Yang Ku Cintai Ini Ini buat Di luar sana Di luar sana Mungkin lagi live streaming Di detik Terus lu ternyata Tidak sedang di Indonesia Dan merindukan Indonesia Pastinya Iya kan Apa Kangen dengan Indonesia Ya pulang lah Jangan ngomong aja Ngomong doang Kangen-kangen Gak pulang Kan Memang lagi gak bisa Kondisinya seperti ini Makanya Hari ini Gue Mengatakan Kepada semua orang Indonesia Yang di luar negeri Semuanya pulang Semua pulang Jadi gak ada orang Indonesia Sama sekali di luar negeri Bisa gak gitu Gak bisa Gak ada orang Indonesia Gak ada di luar negeri Gak ada Semua di Indonesia Gak bisa lah Pasti kan Kalau ada yang lagi nyasar Gak tahu dia pulang Gimana Ada gak negara yang gitu ya Negara yang semua pendudukan Di negara itu Jadi gak ada di luar negeri Gak ada yang mencar gitu Gak ada Gak ada sama satu pun Gak ada Gak ada sih Gak tahu ya Kita sih gak tahu ya Gue sih gak tahu ya Itu menarik juga Ada satu negara yang tidak Warga negaranya Tidak keluar dari negaranya itu sendiri Semuanya di negara itu Jadi hadir semuanya Hadir Hadir pak semua Alhamdulillah Gak ada yang alfa ya Hadir semua ini Oke ini Bagus banget tadi ya Bacain lagi ya Lagu ini dinyanyikan Isyana Karena lagu ini dijadikan Original soundtrack untuk film My Trip My Adventure The Lost Paradise Nah ini filmnya diperankan oleh Dini Sumargo dan Nadine Chandra Winata Oh dua-duanya memang kan My Trip My Trip My Adventure Dan lagu ini dinyanyikan oleh Ibu Sud Tahun berapa ya Aduh tahunnya gak tahu ya Lama banget Ya pokoknya dinyanyikan sama Ibu Sud ya Dan dalam konferensi Persperiwisian lagu ini Isyana menyebut Kan aransemen musik Dilakukan dengan Grand Piano Kemudian orkestra Dimainkan oleh Alvin Witarsa Oke Grand Piano Itu jadi yang main pianonya Bukan Isyana Isyana Orkestranya dimainkan oleh Alvin Mas Alvin juga main piano Tapi Siapa sih yang main Eh mungkin Dua kali Tangan kanannya Alvin Tangan kirinya Isyana Nah ya oke Kan kalau gitu Seimbang deh Gini deh Gini deh Tuh tangan lo pada Yang mana Ini Gini Nah gitu Sangat Sangat Dewasa sekali kita ya Dimaik Lihat aja Ntar videonya ya Dan untuk konsep Video klip ini Isyana tuh berdiri Dan menyanyikan lagu ini Dipantulkan Dari Dipantulkan gambar Dari proyektor Jadi Dia berdiri di depan Belakangnya ada gambar-gambar Yang ditayangin Dari proyektor gitu Iya Iya Loh Gak tau ya Gue tuh Ngedengerin lagu ini tuh Emang selalu sedih Bawa aneh Kenapa ya Gue tuh kayak Di lagu ini Dari awal Tanah airku Salah lagi Salah lagi Salah lagi Salah lagi Gue cuman bikin-bikin Kesel kalian Kenapa sih Kita bahas itu aja deh Lagu yang itu tuh Judulnya apa sih tuh Oh Gue seneng Akan semuanya Reflexnya sama Dan ini ternyata lagunya Cukup spesial kan Dika Diputarkan pada tanggal 17 Agustus Ini Perdana ya 2016 2016 17-16-2016 Diputarkan di seluruh Radio Indonesia Sebanyak 17 jam Oh Lagu ini terus-terusan Iya kayaknya Atau gak mungkin Mungkin total kali ya Total pemutaran biasanya Total pemutaran Di hari Tanggal 17 Agustus Aduh Berikutan deh Nah ini dia Lagu berikutnya Ada Ibu Pertiwi Yang dinyanyikan oleh Om Iwan Fals Once Mekel Dan Firsa Besari Oh Ini Belum tau nih gue Iya gue juga belum tau Coba kita dengarkan Ibu Pertiwi yang mana ya Ini lagu-lagu itu kadang-kadang Judulnya gak tau Judulnya gak tau Tapi kita lagu tau Ini makanya kita akan ngebantu Karena gue yakin Gak cuman kita Pasti banyak banget Kayak 90% orang Indonesia Itu sama sama kita Begonya Enggak sih Gue sih tidak menyamaratakan Kayak gitu sih ya Tapi gue cuman yakin juga Banyak lah 90% lah Enggak lah 90% Iya Tiga kali baru dia Ibu Pertiwi Kini ibu Sedanglah Mengerinti Dan berdoa Waduh Om Iwan Fals Om Iwan Fals Berikutnya siapa nih Once Kalau langsung masuk once Suaranya langsung Tinggi ya Tinggi ya Oh naik ya Kan Nah Naik tuh Kortnya Iya ya Program Ibu kami Tetap Cinta Virsa Besari Putramu yang setia Menjaga harta pusaka Untuk dosa dan bangsa Bagus sekali Ini biasanya disini ada puisi nih Iya Putra Putri Indonesia Janganlah engkau Gundah Dan Lara Yakinlah pada negara kita Indonesia Pakailah Produk Gue ngomong produk Indonesia Bener dong Iya Iya betul Produk Indonesia Percayalah pada Indonesia Pakailah produk Indonesia Nyambung dong Iya betul Hebo Saya kelido laku dong Indonesia tuh Indonesia bukan Indonesia Tau cinta di Cina Gak tau deh Gue takut Salah Dari Cina ya Salah takut Kita udah promo-promo Salah Jadi Lagu ini Kalau misalnya Paranois tau ya Lagu diciptakan oleh Ismail Marzuki Iya Dinyanyikan kembali Di tahun 2019 Ternyata ini Oleh mereka ya Oleh tadi Nah ini ngasih tau juga Ini gue bukannya Bukannya gimana ya Tapi Ada beberapa Ananas sekarang Yang gak tau Ismail Marzuki Paling gak Maksudnya gak tau Kalau oh nih Seniman Indonesia Gitu-gitu Palawan seniman Indonesia juga Jadi Tahunya itu nama tempat Itu IKJ IKJ Saunya tim Taman Ismail Marzuki Makanya nih Padahal ya kenapa IKJ itu ada disitu Karena memang kesenian Iya betul Betul sekali Ismail Marzuki Betul Dan lagu ini di aransmen oleh Purwacaraka Oleh Kang Purwacar Yang saat ini sudah ditonton sebanyak Lebih dari 4 juta views di Youtube Gokel Dan lagu ini menjadi Original soundtrack Dari film Bumi Manusia Yang dirilis Tanggal 15 Agustus 2019 Film ini diperankan oleh Iqbal Ramadhan Dan Mawar De Jong Bek Itu Nigel Nigel De Jong Terima kasih Sama-sama Alasan memilih Iwan Pals Once Mekel Dan Pirsa Bersari Ya Terkenal Kenapa gak dipilih Iwan Pals itu Tidak butuh alasan Untuk Memilih Iwan Pals Karena Kalau Iwan Pals Kita terima kasih Bukan gitu Oh bukan Ya pasti karena terkenal Kalau enggak Kan maksudnya Pasti ada hal yang membuat mereka tuh Oh ini tuh kenapa dipilih 3 orang ini Itu tuh ada alasan Bukan karena terkenal Ya benar benar Gue makan loh Alasan memilih Iwan Pals Once Mekel Dan Pirsa Bersari Karena mereka adalah 3 musisi yang lintas generasi Nah itu Lo jangan sehujuan dulu Halo Dan dalam film ini Hanya ada 1 original soundtrack Yaitu Ibu Pertiwini Cuman 1 ya Ya Jadi memang terlihat perbedaannya Maksudnya bukan perbedaan ya Lintas generasinya Ya itu tadi Omi Wan Fals dulu Terus abis itu ke yang Lebih bawahnya itu adalah Once Mekel Baru yang paling muda Lintas Virsa Besari Ya yang anak sekarang banget lah Anak sekarang banget Dan memang tadi benar Suaranya juga beda banget Maksudnya Karakter suaranya Tingginya Variabelnya Donasi Donasi-donasinya Dia kalau bingung Kedip-kedip Iya Soalnya Banyak variabel ya X dan Y Dan yang menarik lagi Lagu dan musiknya Ini dimainkan oleh Cech National Symphony Orchestra Dan Trimponi Musik Berarti ini Dari luar negeri Dari Ceko Cech Cech-nya Cech Republic Cech-nya Cech-nya Kalau yang Trimponi Musik Dari Indonesia kayaknya itu ya Mungkin ya Jadi kerja sama Dari Trinidad atau Bagus Bisa juga loh Karena Trimponi Musik Bisa juga dari Harmoni Harmoni Bisa Tapi itu Berasa banget sih Kalau gue Yang pas awalnya Berasa Balladnya banget gitu Om Iwan Dengan Cara nyanyinya Terus Pelan sekali Memotong-motong Liriknya tuh Betul Om Iwan fals banget lah Dari Kunya aja udah KU Iya Kunya gitu kan Lihat Ibu Perti Wih Ya Bang Iwan Bang Iwan Sedang Bersusah Hati Gitu ya Akhir Matanya Ber Di Inan Lu lama-lama Kayak bukan Om Iwan Pales Om Iwan Portal Tukang jaga Portal Di rumah gue Lama-lama jadi Gak mirip Jadi jauh Bukan Lebih deket Malah ngejauh Gak mirip Sama sekali Berikutnya ya Oke Berikutnya ada Ini lagu yang Intronya Awalnya itu Sangat sering Dimainkan oleh Anak-anak Maka suling Untuk latihan Iya Karena Do Re Mi Fa Sol Mi Do La Si La Sol Habis itu tuh Habis itu tuh Habis itu lupa Ada Ibu Ketakartini Yang dinyanyikan ulang oleh Gita Gutawa Gita Gutawa Gita Gutawa tuh punya satu album Kalau gak salah Lagu-lagu nasional Iya Betul Judulnya tuh Gita Puja Indonesia Oh iya benar Yang ini Ibu Ketakartini Ibu Ketakartini Ibu Ketakartini 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 Yang Meningin Yang Sungguh Besar Cita-citanya Gatik Lu Lu ngedengerin suaranya Gita Gutawa Kayak berasa Dalam ombak gak Kok dalam ombak Getir Gelombang gitu Gue 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 sih Buka aja Oke Gitu Kayak Banda lu tiba-tiba Gerinyel-gerinyel Gue Bukannya gak Merasakan Tapi Gue belum pernah ngerasain dalam ombak Gue dihantam ombak Pernah Tapi kalau Di dalam ombak Saya kebeneran bukan Surper Kalau surper kan Di dalam ombak tuh Dia Saya kan kegulung Kayak Lagi berasa Di film kartun Terus lu ketembak Sinar ultrasonic Gitu Kayak Kayak Di luar angkasa Gue juga gak pernah sih Keluar angkasa Gue udah dong Nama Jeff Bosch Jeff Besos Jeff Bosch Besos Ya kan gue panggilnya Bos Anak kaya Jeff Bosch Anak kaya dia Pernah keluar Apa tuh Alkantariksa Alkantariksa Ya 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 Cuman ngambang gitu Cuman Terus Lagi Lagu ini Diptang oleh W.R. Supratman Pada tahun 1929 Dan dinyanyikan kembali Oleh Gita Gutawa Tahun 2017 Saya tadi masuk album Gita Puji Indonesia Ini dirilis sama Gita Karena menurut dia Lagu-lagu nasional saat ini Kurang dilah starika Nah ini dia Salah satu contoh Musisi yang sangat menghargai Lagu-lagu nasional Anak muda Anak muda Yang peduli Peduli Yang hebat Yang hebat Yang pintar Yang pintar Yang digoyang Digoyang Dan dalam albumnya kita ini Ada juga lagu nasional lainnya ya Seperti Bagimu Negeri Syukur Tanah Air Dan Mengeningan Cipta Ini lagu-lagu yang pasti Kita selalu dengar Ketika lagi Upacara bendera Terus tadi Ibu Pertiwi Eh salah Ibu Gita Kartini Pas lagi latihan Apa Ini ya Apa Suling Atau enggak Pianika Sebenarnya Waktu jaman sekolah tuh Pacara kayak Apa ya Kayak suatu yang berat Tapi sekarang Ngeliat Ke belakang lagi Dan ngeliat efeknya Kayaknya Efeknya cukup besar Untuk anak-anak kita gitu Paling enggak Kita tetap tahu Lagu-lagu ini Bayang enggak sih Kalau enggak ada upacara Mungkin sama sekali Enggak tahu kali Mengeningkan Cipta Gimana Lagunya Syukur gimana Terus segala macam Jadi ya Menurut gue sih Ya Buat anak-anak yang masih sekolah Betul Kan lagi online juga kan Iya Kan enggak upacara juga kan Boleh Pak Dibikin upacara online Buat guru-guru yang nonton Upacara online Lucu tuh Upacara online Tapi harus di luar Ya Harus di matahari Pokoknya Bukanlah harus di matahari Ya sebenarnya Yang paling kasihan Yang pas kibranya dong Pekibar benderanya Di rumah masing-masing Bang ini benderanya Gimana Atau apa gimana nih bang Terus juga ini Di lagu ini Awalnya dibawakan oleh Gita Gutawa Untuk memperingati Hari Kartini Ya Dan akhirnya pun Ia menyanyikan Dan merilis Beberapa lagu nasional lainnya Untuk memperingati Hari-hari nasional lainnya Ya Nah lagu Lagu di album ini Dirancement oleh ayahnya Erwin Gutawa Dan sedikit Dengan balutan orkestra Ada nepotisme disini Kenapa tuh Ini bapaknya ikut Ya kan bapak ingin bantu Oke Nah Apa yang bisa bapak bantu Ditanya Gini-gini Bapak ikut Gita Bapak ikut Oh Bapak gak ngejangan ini Gitu Gitu-gitu aja lagi Lagi nyanyi Terus Mas Erwin nya Teng 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 Oke loh ini Teng 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 Orkestra Keren kan Kayak Gak pingin Gak pingin ngajakin Tapi secara gak langsung Kayak ajak bapak Gitu Gitu-gitu aja udah Mau rekaman kan Berangkat ke studio Eh kita rekaman nih temen-temen Ada bapaknya Bapak kok disini Ikut Ikut ya Ikut ya boleh ya Om Erwin Gutawa Saat-saat Om Erwin 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 Wu Ada lagi nonton Erwin Wu Apa kabar Gokil Ada Erwin Wu Saat-saat Om Erwin Gutawa Ayo Beliau waktu pandemi awal Keren banget bikin Bikin ya Yang collab-collab Lewat tahun lain tuh Keren banget Gue nontonnya semua salah satu Keren sekali Gita Gutawa keren Om Erwin juga keren sekali Dan ini Ibu Gita Kartini Lahirnya kan 21 April Iya Gue pasti selalu inget Karena itu ulang tahun nyokap gue Jadi lumayan gampang juga Sama lahirnya dengan Iya 21 April Era Kartini Makanya enak Ngiketnya gak susah Iya karena inget Ulang tahun nyokap lu Iya Terbalik mungkin ya Iya sih Iya sih betul sih Gara-gara Ibu Kartini jadi inget Ulang tahun nyokap pasti Kita masuk ke yang berikutnya Nah ini menarik nih Lagu Lagu nasional Yang di-recycle Itu ada lagu Desaku Yang dinyanyikan oleh Netral Desaku yang Kucinta Cinta aja Kok nadanya beda ya Coba Desaku yang Kucinta Kita udah mulai sesat Iya nih udah mulai salah Oke Maaf ya paranois Kita dengarkan saja ya Kita dengarkan saja lagunya Asli Ini netral ya Persi netral Ini itu dia ya Marah-marah ya Saya mungkin meralat apa yang tadi saya bilang Kalau misalnya yang nge-recycle Mungkin jadi lebih enak ya Kok ini jadi lebih Enggak ya Oh bagus Oh bagus Oh bagus lagi muda nih Iya Nyanyinya Lagu ini merupakan cintaan dari Liberty Manik Atau sering dikenal dengan El Manik Ini yang pemain film juga Nah gue gak tau nih Apakah iya Bukan beda lagi El Maniknya Oh Bukan El Manik Kalau yang main film tuh El Maniknya El 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 Manik Selain sebagai lagu wajib nasional Desaku juga merupakan lagu daerah Nusa Tenggara Timur Kemudian lebih sering dipopulerkan Sebagai lagu anak-anak Iya Nah lagu ini kemudian Dinyanyikan kembali oleh netral Di tahun 97 Yang termasuk Kedalam albumnya Berjudul Tidak Enak Jadi memang itu tujuan Ya betul Ternyata sesuai dengan nama albumnya ya Ya kita tidak bisa menyangkal Ternyata itu Sejudul albumnya Jadi ya Sudahlah Tapi kesuksesan album ini Berhasil terjual Lebih dari 80 ribu kopi Ya itu cukup Luar biasa lah Cukup kaget Saya cukup kaget ya Itu maksud gue Ya kan lagunya bukan ini doang Ya iya Maksud gue Kan gue cuman kaget aja Lagu ini Hanya memiliki durasi Satu Satu menit Dua puluh lima detik Iya Cepat banget nih Bentar banget ya Dan ini katanya lagu ini Dikirimkan ke desa-desa Tertinggal Biar apa? Biar nyusul Biar mereka Cepat-cepat pengen jadi kota Kalau enggak kesel dengerin lagunya Biar kita jadi kota ya Karena ada desa nih Lagunya Lagu asli karya Elmanic sendiri Punya temponya tuh Moderato 92 sampai 90 Ya sekitar 96 Beat per BBM ya Nah Dengan ketukannya 6 per 8 Jadi kayak Bukan gitu 6 per 8 Berbeda dengan bassinatral nih Ya Kayaknya Beatnya juga dinaikin lagi sih Itu pasti udah di atas 100 Tadi Jadi kayaknya Ini 2 kali patut Jadi mungkin 180 lah itu 180-an kali ini Cepat banget Dua kalinya kan Desa Kuya Bentar-bentar Kita coba Kalau tadian Desa Kuya Gitu kan Segitu enggak sih Iya kan Coba Lu nyanyi deh Desa Tok 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 Ya udah lah Enggak deh 120 lah ya Ya segitu 120 BP 120 HP BP BP Kenapa Memasukin apa Uji apa Lu Itu dia tadi Lagu Desaku Desaku Dulu tuh padahal Gue kalau nyanyiin lagu ini Selalu Menyenangkan gitu Karena Desaku yang Ku cinta Gue gak pernah nyanyiin lagu ini nih Kalau lagu desa tuh Yang tentang desa Yang gue nyanyiin yang Paman Oh pamanku dari desa Apa gimana Pamanku Baru datang Datangnya Dari desa Kemarin Oh iya bener Kemarin Lupa Desa Dibawakannya Rambutan Pisang Belewah Jagung Dan juga Tom Sama 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 Jekong Gak lupa Taruh Aduh Lupa Dan Tinky Winky Kenapa buat Tinky Winky Gak tau Udah mulai aneh Itu tadi lagu Desaku ya Desaku dari Netral Berikutnya Ada lagu Gugur Bunga Ini lagu Sedini Ya ini lagu Salah satu Ini kan buat Mengenang pahlawan Betul Pasemahan untuk para pahlawan Para pahlawan yang telah Meninggal di medan perang Betul Dinyanyikan oleh Setia Band ST12 Ya Tapi masih setia Ya maksudnya berarti Si setia nya ST12 itu kan Oh ini Tapi kalau 2017 Masih Udah setia Tapi masih Charlie Iya masih Charlie Emang sampai Charlie Sekarang apa Enggak Masih Charlie bukanlah pindah sekarang Pindah jadi setia band ST12 nya menjalan Iya Nah Charlie bukan Sekarang jadi vokalis apa Gitu dia Jadi Hah Oh ini Pindah kan Jadi vokalis keker Sudah gue Keteknya gak bisa ini Karena keker kan Enggak Enggak Dia jadi vokalis band lagi Oh iya Dia jadi vokalis linglung Jadi kayak Janji Aduh Sudah ku apain ya Aku bingung Tolong bantu Saya Apa band apa sekarang deh Lupa dia jadi vokalis Oh iya Eh Iya deh kalau rasanya Republik apa Iya Pokoknya mereka pindah lah ya Iya Charlie nya Charlie nya pindah Ini coba kita denger dulu Gugur bunga dari setia band Betapa hatiku Betapa hatiku Takkan Bilu Telah Kukur Pahlawanku Tunai Sudah janji Baksi Kukur Satu Tunggu Serimu Lu Ingat gak lagu Gugur bunga ini Pas Jaman-jaman Waktu kita sekolah Diputerin film G30 SPKI Oh iya Wah itu Dengan Paling seram itu Itu dan Dengan main biola doang Cik Iya Waduh Merinding langsung tuh Itu kayaknya bukan suara Halo Pasti Maaf ya Lu kayak Senarnya Lu kayak Jerry Kayak Tom and Jerry Kalau main ini suka Film Artun Tapi Iya kan Lagu ini tuh Kalau misalnya Hanya dimainkan Maka biola aja Satu biji Merinding Waduh Berasa gitu Maksudnya Ini kan Menceritakan tentang Pahlawan-pahlawan Kita yang telah gugur Di Medan Perang Dan segala macem Jadinya Berasa gitu Auranya tuh Aduh Mau terbang ya Kayak roket Roketir Ntar lo edit ya Kan gak bisa Bisa Buat yang di Youtube Bisa Gak bisa ya Yaudah gue terbang sendiri Boleh gak Ayo udah deh Ini lagu Lagu ini Dirilis tahun 2017 Termasuk dalam album mereka Yang berjudul Bintang Kehidupan Nah lagu ini Merupakan karya dari Ismail Marzuki Yang Diciptakan Pada tahun 1945 Pas merdeka ya Iya betul Karya lagu nasional lainnya Yang diciptakan oleh Ismail Marzuki Juga ada Rayuan Pulau Kelapa Halo-halo Bandung Gitu banyak Rayuan Pulau Kelapa tuh Gue suka banget Lupa Rayuan Pulau Kelapa tuh Yang ini yang Gue suka banget nih Bagian ditanya Yang mana langsung pedes Gue tadi tuh Abis makan Tabe Tiba-tiba pedes Yang mana Rayuan Pulau Kelapa Kayaknya gak tepat ya Kalau sekarang Gak sih Kayak nanti Bisa banget loh Bisa banget loh Gue suka banget Lagu ini Tapi gue lupa Liriknya aja Liriknya Maksudnya gak usah Dipeterin lagunya Liriknya Lirik depannya aja Satu kata aja Nih tadi dia salah ini Tuh kan bener Itu Rayuan Pulau Kelapa Yang mana sih Lupa Tanah air Itu Indonesia Itu kan gue suka banget Seluruh Elok amat Kucinta Itu Ini Itu juga di Ini sama Enang Sukamti Di Di Resetel deh Tapi di Youtube Belawannya gue Tadi yang gue nyanyiin Adalah Lirik Pulau Kelapa Tapi gue gak tau Jadi Pulau Kelapa ini juga pernah Di Resetel sama Enang Sukamti Kalau lu buka Youtube nya Mereka ada juga Video klip nya Dan video klip itu Long tag Satu kali tag aja Mereka Dan gue sih suka banget Coba ya Video klipnya gue suka Ini yang jalan itu kan Iya Iya kan Terlambai-lambai Iyut di pantai Kedisi-kedisi Raja planang Memutang pulau Tidak permai Tanah airku Indonesia Indonesia Asik Mantap Rayuan Pulau Kelapa Itu lagu yang dari tadi Saya nyanyikan Ya kita salam-salam dulu Buat Mas Erik Sukamti Ayo eh Istrinya Lagi Mengandung lagi Iya Selamat ya Mas Erik ya Untuk Mau punya anak keempat Gokil Amin Gokil Mas Erik Mantap Oke kita boleh lanjutkan Lagu ini dibawain Kembali Oleh Setia Band Karena dalam album Bintang Kehidupannya Merupakan edisi khusus Untuk merisaykel lagu-lagu Lawas Oke Jadi dalam lagu ini Terdapat juga lagu Grimis Mengundang Ini Panas Kepanjangan Gersang ya Iya Bintang Kehidupan Milik Al-Barnum Nika Adila Menanti kejujukan Bukan itu bukan Bukan Bosan Bosan Itu bukan Bintang Kehidupan Yang mana ya Atau yang Jenuh Jenuh Aku disini Tanana 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 Cuman satu kata loh ya Abe bilangin jenuh doang Langsung kita tau Tapi itu betul loh Bosan Mungkin itu Sikapmu Benci Bila ingat dirimu Kok judul Bintang Kehidupan Eh coba Ada gak B Bosan Refnya 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 mana Ada gak Bukan tau Kok Kalau ini bukan Ku tak mampu Besuara Walau dirimu Yang mana sih lagunya nih Putri Najib Yuk Daripada nanti salah Dikit aja Dikit refnya Refnya Versinya Pastinya Ya iya Ini Ya ini Buat yang nonton Di detik Bisa melihat kan Bahwa kita sangat Lihai sekali Kita mengerti sekali Tentang musik Mungkin kalian di rumah Kayak Yang ini Yang ini Ini lagi nonton Livestream pasti Maaf ya Ih bukan Ya ini depannya Refnya Oh refnya gitar doang Masa ref gitar doang Kamu kan instrumental dong Itu udah tadi Ke atas Habis ini Nah itu tuh Malam-malam Aku sendiri Malam-malam ya bener Hanya iman Tidak ada Yang membuatku mampu Setelah Tidak Menjalani Benar Tidak 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 Malam-malam Aku Sendiri Tanpa Tanpa Tidak Tanpa cintamu Lagi Wow 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 Ini dia Bintang kehidupan yang merupakan lagu nasional Kongo 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 Lagi nasional Kongo Di Kongo ada lagu Jadi di Gardila tuh kaget Terus jadi lagu nasional Kaget ya Tau gitu gue kesana Dan juga demi waktu ya Milik Demi waktu Di album itu pokoknya nge-recycle lah Iya lagu lawas Iya betul Dan lagu Gugur Bunga Versi setiap band ini dikemas dengan suasana lagu pop Dibandingkan versi originalnya yang hanya menggunakan keyboard dan biola Ya kan Keyboard dan biola tuh langsung berasa gitu loh auranya Merinding lah pokoknya lagu ini HTTPS Itu gak usah Tidak usah sebutin Gak usah Gak ada disini soalnya Nah ini selain Gugur Bunga ada lagi satu lagu yang kalau kita dengerin juga selalu merinding Apa? Menghindingkan cipta? Enggak ini habis ini Oh iya Yang ini juga lagunya Gak tau sangkain gue dia mau ada catu apa Sebelum kesini Ternyata gitu Lagu ini juga sangat Wah kalau misalnya dengerinnya langsung merinding Tidak tadi gue udah bilang begitu Saya udah bilang begitu Lagu Lagu syukur yang dinyanyikan oleh Rosa Akan karuniamu Tanah airku saat kau Indonesia merdeka Syukur aku selamatkan kehadiranmu Waduh Waduh Kenapa menghilang nafas lu Kenapa menghilang nafas lu? Syukur 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 menghilang nafas Tapi penggunaan kata sastrais pun kaget Semua orang disini pun terhanyak tau gak Terhanyak Syukur yang baik dan benar Yang kaya Rich And so powerful Baca ya gini aja ya Lagu ini Dirilis tahun 2013 Jadi salah satu original soundtrack dari film Soekarno Tadi banyak yang cover tuh karena soundtrack film ya Soundtrack film Dan lagu ini merupakan karya ciptaan dari Hussein Mutahar Yang dibuat tahun 1945 Ya dari karya lainnya juga yang terkenal Adalah Harim Perdekah Dari 17 Agustus ya Betul Dan film ini dimainkan oleh Aryo Bayu, Lukman Sardi, Baim Wong Dan lagu ini sempat termasuk dalam nominasi Emmy Awards Untuk kategori karya produksi original soundtrack film terbaik Wow Tetapi saat itu dimenangkan oleh Andin Dengan judul Let It Be My Way Itu film apa? Itu film apa ya? Let it be my way Let it be my way Tapi kita tau lagunya ya Tau Malah gue yang tau Sangkain gue itu bukan original soundtrack Cuman lagunya Andin aja Sangkain gue itu dengung-dengungan Wow Wow Bebunyian Judul filmnya Hijab Oh Gak tau gue Gak tau juga gue Dan dalam album berjudul original soundtrack Soekarno ini Rosa juga menyanyikan lagu nasional lain seperti Indonesia Pusaka Indonesia Pusaka Indonesia Pusaka Indonesia Pusaka Indonesia Pusaka Indonesia Pusaka Dibuja puja-puja bangsa Disana tempat lahir beta Dibuai dibesarkan bunda Tempat berlindung di hari tua Sampai akhir melutup mata Ilang Ilang Orang mau pindah ilang Kan mau Abis Dari nada sini Mau keadaan Kok ilang Suaranya yang Hilang Hilang terhempas Tiba-tiba Bagus ya Bagus-bagus ya lagu Indonesia tuh Lagu Gak kayak lagu negara-negara lain Iya karena kita gak ngerti aja Gak bisa gitu Kayak lagu kebangsaan Itali tuh Kurang Ya kan kita bukan warga Itali Lagu-lagu Lagu Indonesia Lagu-lagu Lagu Nomor uno Gak ada Masa kayak gitu lagu Itali Tapi kayak gitu yang tadi gue bilang Bahwa si liriknya Pemilihan diksi-diksinya tuh kayak gitu loh Iya Betul sekali Bahasa-bahasa yang dipilihnya tuh Apa Itu yang tadi rayuan Pulau Kelapa aja Iya Nyiur di pantai Melambai 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 Nah itu gue gak tau tuh Disitunya Raja Pola Raja Kelana Nah itu kan pemilihan kata-kata Raja Kelana tuh Kalau gak salah ya Iya maksudnya Pemilihan yang kayak gitunya tuh Apa Kaya sekali gitu Memilih diksi-diksinya So rich Keren Powerful Dan Tidak Malu Menyanyikan dimanapun Dan Dalam Soundtrack Soekarno ini Juga ada musis lain yang ikut berpartisipasi Ya Seperti Afgan Ungu dan Maudi Ayunda Memang Gitu Film tentang Soekarno kan Iya Pasti Jadi Kebanyakan memang tentang film-film Apa Pahlawan ya Pahlawan Atau cerita Apa ya Sejarah Iya Yang di filmkan Kecuali yang pertama lah Yang pertama itu apa ya My Dream My Adventure Oh iya Ya itu secara-sejarah komodo mungkin Ini kan pulau komodo Sejarah komodo mendingan liat di Netgeo Apalagi kalau lagu yang lo suka Lagu ini Padamu Negeri tuh gue suka banget loh Ya Padamu Negeri apa Bagimu Negeri judulnya Bagimu Bagimu Negeri ya Lupa Bagimu Padamu Negeri Padamu Negeri ya Eh bukan gitu Gimana sih Bener Padamu Negeri Kebawah Wujurnya banyak Jauh banget Kalau lu mulainya dari bawah Nanti makin bawah tuh Padamu Negeri Kami berjanji Bagimu Negeri Jiwa Raga Udah balik Udah beres aja Udah beres aja Kami Gapapa versi pendek Gapapa sih Gapapa sih Gue udah tadi mau bersiap untuk Kayak Wow excitement gitu loh Wow gitu Itu gue beres Apalagi Mungkin dengan cipta Iya ini terus Majuta gentar juga Menurut gue bagus kok Majuta gentar Membela yang benar Majuta gentar Apalagi ya Ini Berkibarlah bendera Merah putih Sangsaka Berkibarlah Benderaku Lambang suci Gagak perwira Di seluruh bangsa Indonesia Kau tetap Pujaan bangsa Siapa Berani Menurunkan engkau Serentak Rakyatmu Rakyatmu Membela Pratis Logu bangsa Pratis Sama kayak gitu Coba Ini lagu awalnya gitu Lama amat liriknya Belum cabar Belum cabar Belum cabar Apalagi Napoleon Bonaparte Ini untuk Ngobrol sama Lagi kita orang lagi Keperikan Indonesia Kita ngetel lagu Kebangsaan Prancis Yang punya ide kan Lu Tapi kan gue coba Lu bilang Karena lagunya mirip Memang Betul Dari sampah Sampai Barok Itu lagu Sama Niru nih Dia nih Prancis Niru Iya lah Indonesia tuh banyak Ditiru banget Betul sekali Bentuk-bentuk orangnya Wow Males Tiba-tiba bentuk orangnya Ditiru tuh aneh Lu emang punya pabrikannya Ya udah nih Lagu-lagu nasional ya Terakhir harapan aja kali ya Ya mudah-mudahan Untuk Indonesia ya Iya pastinya Di hari kemerdekaan kita ini Ya Paling pertama Kayaknya kita Bisa keluar dari Pandemi ini lah Amin Ya Segera Bebas Segera menurun Sampai bisa Bahkan mungkin Sampai bisa hidup normal lagi Kayak dulu Bisa bikin acara Bisa apa segala macam Itu harapannya lah Jadi Benar-benar merdeka Dari Covid-19 Amin Amin Kalau dari gue Mudah-mudahan Kita bisa Merdeka Sepenuhnya Tapi tidak melupakan Arti Kebebasan Semestinya Maksudnya jadi Jangan seolah-olah kita Oh merdeka nih Oh gue boleh bebas Melakukan apa saja Tidak seperti itu Harus bertanggung jawab Betul Bebas yang bertanggung jawab Merdeka dalam arti yang Bukan dibuat-buat Betul Jadi merdeka tuh Dalam artinya Ya kita memang sedang merdeka Tidak dijajah oleh siapapun Betul Tapi bukan berarti Bebas dalam hal Melakukan apapun Tanpa memikirkan orang lain Betul sekali Karena tetap Bertenggang rasa Silaturahmi Tepos Liro Itu adalah Nilai-nilai Dari bangsa Indonesia Gokil Dan harus kita jangka Kenapa lu gokil sendiri lu Iya iya dong Orang gue tiba-tiba kepikiran itu kan Aneh gue juga kaget Panik tiba-tiba Gokil gue Gokil lu gitu Gokil sendiri Saya ingin ngambil semuanya Tadi semuanya gokil gue aja Itu aduh Gue jangan sempat Ngomong apa Iya iya Itu memang kan Seperti itu manusia Selamat hari kemerdekaan Semuanya Teman-teman Betul Yang diditik.com Di Paranois semuanya Yang di Indonesia juga Semoga Tadilah harapan kita Udah kita sebutin semuanya Semoga itu Semua Kejadian lah Amin Dan pastinya Kita semua mendoakan Juga yang lagi nonton Ataupun enggak juga Semua warga Indonesia Tetap selalu sehat Amin Itu yang paling penting Doa yang sekarang Udah bukan seperti Bahasa Basi Kalau dulu Sehat-sehat ya Bahasa Basi Sekarang beneran doanya adalah Sehat-sehat ya semuanya Supaya kita bisa ketemu nanti Di satu tempat Dan merayakan Bersama-sama Kemerdekaan Republik Indonesia Di tahun depan mungkin Ada kembalak kerupuk lagi Ada Lomba-lomba lagi Tabrak-tabrakkan kambing Itu enggak ada Enggak ada Ya udah Terima kasih ya Yang didiktok Mudah-mudahan Kalau suka sama konten kita Kita ada di Noise Setiap hari Rabu dan Jumat Jamnya agak sore lah Pokoknya Dicek-cek aja Kita udah banyak ya Udah 200 episode lebih Jadi Kalau yang baru dengar dan suka Silahkan Mampir-mampir Kalau yang baru dengar dan Kayak apaan sih nih Yaudah maaf ya Maaf ya Kita tidak sesuai ekspektasi Kamu Mungkin cari podcast yang lain Gak apa-apa Yaudah terima kasih Terima kasih juga Semua yang udah dengerin Udah nonton juga Kata pamit aja AB pamit Rani Kejamil pamit AB juga pamit Di sana ada hidang Ada hidang juga pamit Sampai ketemu lagi di Berisik Bercanda Isinya musik Pakai Z ya Merdeka Dengerin cerita lengkapnya Cuma di aplikasi Noise Download Noise sekarang Di App Store atau Play Store Sampai jumpa